Seorang warga kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang-Mongondo, Sulawesi Utara, bernama Rahmat Ali Algaus Tewas ditusuk anggota TNI pada Sabtu 2 November 2024 lalu. Pelaku adalah anggota Kodim 1303 Bolmong dan telah diamankan di markas polisi militer. Pasih Intel Kodim 1303 Bolmong, Kapten Infantri Muyasir, menjelaskan korban memiliki utang ratusan juta kepada pelaku. Berdasarkan pengakuan pelaku, korban menantang berkelahi saat utangnya ditagih sehingga pelaku marah. Itu soal utang, korban saat ditagih tidak ada etikat mau membayar, malahan menantang untuk berkelahi. Sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tuturnya, Senin 4 November 2024, dikutip dari tribunbolmong.com. Kasus penikaman ini terjadi di Sekretariat Pemenangan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolmong, Sukron Mamontorevli Ombuh. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong. Mengetahui korban meninggal, pelaku menyerahkan diri ke Sub Denpom Bolmong di Kota Mobagu. Setelah kejadian pelaku pamit ke keluarga dan menuju ke Kota Mobagu untuk menyerahkan diri, katanya. Dandim 1303 Bolmong, Letkol Infantri Fahmil Haris, menyatakan pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Kapolres Bolmong, AKBP Muhammad Haidir, mengatakan pelaku marah lantaran korban tak kunjung membayar utang. Ini masalah pribadi. Korban ini punya utang kepada pelaku. Pelaku sudah menagih berulang kali, tapi korban menghindar terus. Tuturnya, keduanya sempat terlibat cekcok saat bertemu di rumah pemenangan salah satu calon Bupati Bolmong. Pelaku kemudian menikam korban hingga tewas. Kasih Humas Polres Bolmong, AKPI Gede Purwakerta, memastikan tak ada motif politik dalam pembunuhan ini sehingga meminta warga menahan diri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!